assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya yah agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya Capricorn di hari ini nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya Capricorn di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimpau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pemasan yah teman-teman readingan jodhya Capricorn di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhya Capricorn mungkin saja energi yang resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bulat balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah tadir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta oke disini kartu tarot sudah kita sapal teman-teman kemudian kita akan langsung melihat kondisi kehidupan dan peruntungan teman-teman Capricorn di hari ini fokus, konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim dan pada kartu yang pertama nah disini ada 9 of swords ataupun 9 pedang teman-teman hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn ya mohon maaf banget nih teman-teman ya terlihat banget secara visualisasi aku merasakan saat ini kamu sepertinya sedang terbelenggu deh dengan masalah-masalah yang cukup rumit kamu sedang terbelenggu dengan begitu banyak problem ya persoalan dan ujian yang memang sangat begitu beratnya ya seolah-olah itu masalah dan masalah yang terjadi itu tidak ada habisnya gitu loh kamu selalu ditimpah dengan berbagai musibah mohon maaf kamu selalu ditimpah dengan berbagai kesialan hingga benar-benar membuat kamu down saat ini ya teman-teman nah dan bahkan dari situasi dan kondisi ini benar-benar membuat kamu takut trauma untuk ngejalani kehidupan kamu ke depannya ya dan bahkan untuk selangkah pun kamu sangat sulit saat ini ya benar-benar terburuk kamu saat ini benar-benar membutuhkan sebuah keajeban agar kamu bisa berubah gitu loh ya agar kehidupan kamu bisa berubah dan bisa terlepas deh dari semua masalah-masalah ini dan apakah kehidupan kamu untuk ke depannya bisa lebih baik tentu pasti lebih baik teman-teman ya kita akan melihat dari kartu berikutnya nah pada kartu yang kedua disini ada Ace of Swords meskipun kedua-dua ini ya kedua-duanya adalah kartu pedang ya tetapi kartu pedang disini tentu ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan yang menggambarkan tentang sebuah potensi tentang sebuah peluang baru yang bakal datang hadir di dalam kehidupan kamu nah sebuah peluang baru kesempatan baru yang positif tentu ini adalah sebuah momen yang terbaik yang memang harus kamu manfaatkan dengan baik pula jangan sampai kesempatan yang datang ini kamu sia-siakan kembali teman-teman ya kamu harus berani dong yang pertama kamu harus berani untuk melangkah kamu harus melihat ke depan masa depan kamu ke depan teman-teman ya jangan terus melihat ke belakang ini hanya akan membuat kamu semakin terpuruk ya diantui dengan kecemasan energi kamu sangat gelap banget disini aku melihat ya aura kamu sangat gelap banget ya oke mungkin memang tidak semua sih teman-teman Capricorn mengalami ini mungkin ada energi kebalikannya oke ya kita melihat dari kartu ini pembacaan dari kartu ini nah mengapa aku katakan bahwa kamu memiliki sebuah potensi dan peluang karena disini sepertinya apa ya bakal ada sebuah pencapaian besar sebuah kesuksesan besar yang akan benar-benar mengubah total kehidupan kamu menjadi lebih baik paling tidak kamu terlepas terlebih dahulu deh dari semua masalah-masalah ini setelah terlepas tanpa beban disini kamu akan lebih relax gitu teman-teman untuk mencapai hal-hal yang lebih baik untuk kedepannya disini kamu akan dapat dengan mudah untuk merencanakan hal-hal kedepannya gimana gimana seperti itu teman-teman nah kemudian disini The Fake of Pentacles teman-teman kartu koin disini cukup terlihat banget ya dan semakin meyakinkan aku nih bahwa bakal ada rezeki yang bakal mendekat keberuntungan yang akan mulai datang di dalam kehidupan kamu tentu dari situasi dan kondisi inilah teman-teman yang akan perlahan demi perlahan membuat kondisi kehidupan kamu semakin stabil ya perlahan demi perlahan kamu akan terlepas dari semua belangku dan hidup lebih baik gitu loh ya kemudian disini ada The Fake of Pentacles teman-teman ataupun 7 koin lagi dan lagi kartu koin dan bahkan jika disini kamu hanya mendapatkan rezeki yang mulai lancar ya meskipun memang tidak terlalu besar tetapi lama-kelamaan kondisi keuangan kamu ataupun kehidupan kamu ini akan dipenuhi dengan kelimpahan rezeki materi disini ada rezeki yang sangat berlimpah banget yang bakal kamu temui yang bakal kamu dapatkan gitu loh teman-teman dan di pasal ini ya kamu bener-bener apa ya mungkin gak menyangka deh dengan apa yang bakal terjadi gitu loh dengan apa yang bakal kamu rasakan disini tentu ini semua membutuhkan yang namanya sebuah perjuangan kerja keras ya doa ikhtiar kesabaran mindset yang positif banget banget eh banyak banget deh teman-teman ya dan aku yakin kok kali ini untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn yang sedang terburuk dan dalam kondisi yang cukup kritis seperti terbelenggu kali ini kehidupan kamu akan berubah ya kali ini akan terjadi sebuah transisi kehidupan baru yang lebih baik dan positif ya dipenuhi dengan kelimpahan-kelimpahan materi oke next kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Capricorn di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada The Fool wow The Fool oke nice nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan ya teman-teman Capricorn The Fool ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kehidupan baru yang akan dipenuhi dengan hal-hal yang sangat lancar banget ya meskipun di dalam hal-hal baru ini pasti ada sebuah tantangan yang bakal kamu terima kamu hadapi sebenarnya sebuah tantangan disini hanyalah sebuah penyesuaian diri kamu terhadap lingkungan-lingkungan baru contoh mungkin usaha baru bisnis baru yang sedang kamu kembangkan ataupun yang sedang mulai kamu lakukan saat ini tentu dong memang disitu pasti kamu membutuhkan sebuah penyesuaian nah inilah yang aku maksud tentang sebuah tantangan oke nah kemudian mungkin juga mengenai tentang pekerjaan baru ya kamu baru mendapatkan pekerjaan baru disini juga kamu akan menemui sebuah tantangan karena kamu harus beradaptasi ya bagaimana cara kamu untuk bekerja ya mengikuti sebuah mekanisme ataupun SOP dari sebuah perusahaan pasti sebuah tantangan baru bakal dimulai tetapi semuanya itu adalah sebuah proses ya semua itu adalah sebuah awal ini pastinya akan membuat kondisi keuangan kamu semakin lancar banget gitu loh teman-teman ya ya pasti dong pekerjaan baru usaha baru kemudian ditambah lagi ada The Magician sebuah keajaiban kemudian pastinya disini yang namanya sebuah keajaiban ini identik dengan sebuah keberuntungan pasti nih teman-teman ya ini namanya juga keajaiban pasti keberuntungan hal-hal tak terluka ya kejutan banyak banget deh yang bakal terjadi gitu loh teman-teman nah disini seakan-akan tuh kamu sedang memegang kunci dan magnet teman-teman ya yang dapat kamu bergunakan untuk membuka dan menarik rezeki agar datang di dalam kehidupan kamu dan bahkan seolah-olah nih rezeki itu datang sendiri gitu loh ini yang aku lihat sebuah keajaiban disini teman-teman kemudian pada kartu yang ketiga disini ada four of swords atau empat pedang nah disini ya aku melihat memang apa ya teman-teman ya terkadang yang namanya sebuah kehidupan pasti kita merasa sedikit takut ya dengan hal-hal yang baru ya tetapi sekali lagi teman-teman jika kamu yakin jika kamu sudah yakin maka ya kamu harus terus melangkah itu sih ya jangan takut menghadapi sebuah kehidupan tantangan apapun teman-teman karena masa depan ya itu sangat cerah yang bakal kamu terima kamu rasakan mungkin selama ini kamu sudah cukup lelah disini terlihat banget kamu sudah cukup lelah menghadapi sebuah masalah-masalah yang cukup rumit selama ini ya mungkin ada masalah kondisi keuangan mungkin kamu habis ditipu seseorang mungkin apa ya kamu terjebak di dalam sebuah hutang-hutang mungkin juga ada orang yang berhutang pada diri kamu tetapi tidak membayarnya ya sudah cukup-cukup deh terlihat banget disini teman-teman ya tetapi tetap pada akhirnya kamu akan hidup lebih baik kamu akan bertemu dengan seseorang yang tepat banget sih ya yang aku rasa mungkin dia adalah seseorang yang akan menawarkan sebuah bentuk kerjasama ya sehingga jelas dong usaha baru kamu disini akan terus meningkat ya dari orang ini teman-teman karena orang tersebut ya maka untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn kamu harus berjokur dan kamu harus segera climb energi yang sangat positif tersebut next oke pada poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tanggah terlebih dahulu oke dan nah pada kartu yang pertama disini ada 10 of pentacles teman-teman ataupun 10 koin hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan rumah tangga teman-teman Capricorn ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa banget sebenarnya teman-teman ya secara kondisi kehidupan sosial kamu beruntung banget disini banyak banget rezeki-rezeki yang kamu terima ya kamu dapatkan disini kemudian kehidupan rumah tangga kamu juga dalam fase yang sangat bahagia tetapi kamu harus berhati-hati kamu harus waspada ya sepertinya memang ada seseorang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu kebahagiaan kamu dan pencapaian kamu ya teman-teman kemudian pada kartu yang kedua disini ada Queen of Wands ataupun Ratu Tongkat teman-teman nah hadirnya kartu kedua ini ya ini juga cukup menjelaskan tentang sebuah kehidupan yang lebih mapan tentang sebuah kehidupan yang lebih baik dan kemudian pada kartu yang ketiga disini ada The Hermit untuk teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga oke mungkin apa ya momen-momen yang selama ini kamu nantikan kamu tunggu harapan yang selama ini benar-benar kamu harapin banget deh pokoknya hidup penuh ingin penuh dengan uang yang berlimpah ya kemudian hidup yang lebih mapan sejahtera ya ini cukup terlihat sebenarnya ya ini bakal terwujud dan memang ya sangat terlihat sekali sih sebenarnya bukan bakal terwujud ini potensi besar bakal terjadi gitu loh teman-teman bakal kamu rasakan dan mungkin saat ini kamu sudah dapat merasakannya adanya sebuah kelancaran-kelancaran tersebut ya tetapi tetap disini kamu harus waspada dan berhati-hati karena sepertinya bakal ada seseorang yang membuat masalah masalah kehidupan baru gitu loh teman-teman ya bisa saja ya dia datang hadir sebagai pihak ketiga ataupun bisa juga dia datang dan hadir untuk mengganggu dan menutup usaha kamu teman-teman ya banyak faktor yang terjadi sebenarnya tetapi ya selalu positif thinking deh teman-teman ya jangan takut dengan adanya hal-hal tersebut pada intinya kamu harus selalu melakukan hal-hal baik gitu loh ya agar kehidupan kamu selalu dijaga next kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran nah pada kartu yang pertama disini ada 8 koin teman-teman hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pemuka terkait dengan kondisi kehidupan berpacaran teman-teman Capricorn ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa apa ya saat ini baik kamu ataupun dia sepertinya memang sedang berusaha berjuang sih ya berjuang untuk apa ya berjuang untuk saling membahagiakan satu dengan yang lain ya mungkin saat ini dia sedang bekerja untuk mengumpulkan uang modal untuk segera menikahi kamu teman-teman ya bisa di ataupun mungkin juga disini kamu yang sedang berusaha untuk apa ya berusaha untuk menjadi lebih baik ya karena pastinya ya di dalam sebuah hubungan ini penting kita belajar untuk lebih baik dari sebelumnya teman-teman inilah menandakan bahwa kamu akan semakin dewasa teman-teman ya karena jika kamu tetap salah ataupun masih sama saja dengan yang kemarin ya selalu melakukan sebuah kesalahan tentu kondisi hubungan asmara kamu akan terus bermasalah gitu loh ya nah disini ada 4 of 10 taklas teman-teman ataupun 4 coin hadirnya kartu kedua ini ya bisa aku katakan bahwa apa ya mungkin kamu sudah cukup lama sih menjadi sebuah hubungan dan disini juga sepertinya sudah ada sebuah titik jenuh dalam arti mungkin titik jenuhnya bukan hubungan kamu ya teman-teman tetapi kamu sudah benar-benar berharap banget untuk bisa segera bersatu lah gitu loh ya teman-teman untuk bisa segera menikah itu sih nah kemudian disini ada 9 of cups ataupun 9 cangkir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang berpacaran yang namanya sebuah niat baik ya teman-teman aku rasa bakal terwujud sih karena apa ya karena disini sepertinya memang segala sesuatunya itu sudah bakal terpenuhi ya dari mungkin modal yang sudah cukup dari mungkin sebuah kesiapan kamu sudah mapan matang ya dan sudah sangat dewasa sehingga tidak ada yang harus kamu ragukan kamu cemaskan lagi gitu loh teman-teman ya next kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jumlah single mom dan single dad nah pada katu yang pertama disini ada king of wands ataupun raja tongkat teman-teman nah hadirnya katu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang jumlah yang single ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa saat ini kamu sudah apa ya mungkin segera ingin deh gitu loh segera ingin mungkin mendapatkan jodoh dan pasangan hidup ya siapapun orang yang sudah terlalu lama sendiri gitu loh teman-teman ya pasti disini akan merasa hampah ya pasti akan merasa dirinya ingin hidup perpasangan gitu loh teman-teman ya kemudian pada kartu yang kedua disini ada Ace of Cups teman-teman nah hadirnya kartu kedua ini aku rasa disini kehidupan kamu akan dikenuhi dengan keberkahan banget sih ya seperti bakal ada hal-hal tak terduga yang akan terjadi apa itu ya tentu ini ada kaitannya dong tentang sebuah perjuangan kamu selama ini untuk segera mendapatkan jodoh dan pasangan ataupun perjuangan kamu disini untuk bahagia sukses di dalam kondisi kehidupan sosial seperti itu teman-teman ya kemudian disini ada The Empress nah hadirnya kartu ini teman-teman ya sebagai energi penutup aku rasa tidak ada yang tidak mungkin sih yang namanya sebuah perjuangan ikhtiar dan doa pasti selalu saja ada ending yang membahagiakan ya potensi bahwa kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan kamu itu dalam waktu dekat ini bakal terwujud kemudian mungkin juga hidup kamu lebih bahagia sukses ya terkait dengan kondisi kehidupan sosial gitu yang paling terpenting adalah selalu yakin sih teman-teman terhadap sebuah tujuan dan lakukan hal-hal yang terbaik misalnya kehidupan kamu akan dipenuhi dengan berbagai keberuntungan oke next yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang nah dari ketiga kartu ini teman-teman ya terlihat banget sepertinya kamu bakal bahagia ya kamu bakal bahagia banget kamu akan kali ini kamu yakin aku yakin kamu bakal berhasil di dalam menjalin sebuah hubungan asmara dan pada akhirnya sebuah komitmen dan keseriusan cukup terlihat karena apa ya sepertinya memang disini hubungan kamu bakal direstui gitu loh ya banyak orang-orang yang merestui hubungan kamu sehingga ya kamu sudah mendapatkan lampu hijau gitu loh teman-teman ya dan selebihnya mungkin apa ya ya dari kamu nih bagaimana caranya kamu nih untuk bersikap dan menjalin sebuah hubungan asmara nantinya dengan dia gitu loh teman-teman ya jika kamu lebih dewasa jika kamu lebih bersabar dan kamu cukup menikmati ya aku rasa hubungan ini bakal benar-benar lebih serius gitu loh teman-teman oke next kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Capricorn di hari ini lalu 12 tanggal lahir berapa saja nih teman-teman ya yang akan keluar pada kesempatan kali ini dan yang pertama disini ada tanggal 25 dan tanggal 27 kemudian tanggal 23 dan tanggal 22 kemudian tanggal 10 dan tanggal 5 kemudian disini ada tanggal 7 dan tanggal 9 oke next disini ada tanggal 19 dan tanggal 18 angka urut ya teman-teman dan yang terakhir nah disini ada tanggal 6 dan yang terakhir teman-teman disini ada tanggal 16 oke maka aku rasa inilah ratingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati